Pemirsa gempa bumi mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Gempa bumi tektonik Magnitudo 6,1 memantik kematingan kepanikan warga yang sedang beraktivitas. Guncangan gempa dirasakan warga di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Titik gempa terpusat di Pasaman Barat, Sumatera Barat membuat warga panik. Khawatir bangunan rumah sakit runtuh, pasien dan keluarganya menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo juga membuat sejumlah siswa taman kanak-kanak dievakuasi ke luar bangunan sekolah. Para siswa dikumpulkan guru mereka di halaman sekolah hingga dipastikan tidak ada gempa susulan. Gempa mengguncang dua kali dalam waktu berdekatan dirasakan warga di kota Padang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, dan Pariyaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat melaporkan tujuh warga meninggal dunia akibat gempa Magnitudo 6,1 yang berpusat di Pasaman Barat. Korban luka berat dan ringan mencapai 85 orang, sementara ribuan warga terdampak masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat melaporkan tujuh orang meninggal dunia akibat gempa bumi tektonik Magnitudo 6,1 yang berpusat di Pasaman Barat. Tiga korban merupakan warga Kebupaten Pasaman Barat, sementara empat lainnya warga Kebupaten Pasaman. Di antara korban meninggal dunia, terdapat anak-anak. Sementara korban luka mencapai 85 orang, dengan rincian luka berat 10 orang, luka ringan 50 orang di Pasaman Barat, serta 25 orang di Pasaman. Korban dirawat di ruang IGD hingga ke halaman dan teras puskesmas. Sejumlah korban luka dirujuk ke RSUD Pasaman Barat karena luka parah dan patah tulang. Korban gempa yang sudah ditangani di Ketujung Kajai, itu ada 49 yang dilayani di Ketujung Kajai. Ada 9 yang dihubung, kemudian ada 40 yang ditangani dan bisa pulang. Dan beberapa orang masih kita observasi di sini. Gempa juga berdampak pada jumlah pengungsi, yakni tercatat 5.000 warga mengungsi di 35 titik. Subaran titik di pengungsian di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman dan Kinali, serta Kajai Pasaman Barat. Dari Kebupaten Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.